Terima kasih Bersama-sama belajar ya Mengenai Tema kita hari ini apa Adalah Consume Me Lord Coba kita buka sebentar Consume Me Lord Coba dibantu Apa artinya Consume Me Lord Ayo dibantu Ayo siapa Ayo dibantu Ayo dibantu Kita boleh jawab Boleh silahkan Pakai aku Tuhan Pakai aku Tuhan Boleh bisa Konsume Consume Me Lord Gunakan aku Jadi Kita belajar pada siang hari ini Kita belajar bersama-sama Untuk boleh mengenal Bunda Maria Awal mula Bunda Maria Dipanggil Tuhan Bagaimana dia menjalani hidupnya Dan Kita bersama-sama ya Ini Awal mula Bunda Maria Lahir Jadi tuh Bunda Maria itu Punya ayah dan ibu Pasti semua orang punya ayah dan ibu kan ya Nggak mungkin tiba-tiba judul gitu kan Iya kan Jadi Maria itu seorang perawan yang tinggal di Nazareth Daerah Galilea Nama ayahnya adalah Yoakim Nama ibunya ada Santa Ana Ya Mereka ini sudah menikah lama Tetapi mereka tidak mempunyai anak Di zaman dahulu kala Bahwa orang-orang yang nggak menikah dan tidak punya anak tuh Ibaratnya mereka tuh ada dosa Ada dosa Mereka Ibaratnya mereka itu Ada sesuatu yang Menyebabkan mereka nggak bisa punya anak gitu kan ya Sebelum itu Yoakim itu adalah seorang imam Imam Dan Santa Ana ini Seperti biasa sih Burumat Tanggal lah gitu Mereka Berdoa kepada Tuhan Santo Yoakim ini Berdoanya sampai 40 hari 40 malam dia Gitu Di Padanggurun dia Berdoa Berpuasa Dan berdoa Nggak makan dan minum Dia memohon pada Allah Supaya dia diberikan keturunan Dan Santa Ana juga Berdoa juga Kepada Allah juga Seperti Hana Hana Di kejadian lama itu Hana itu melahirkan Yang namanya Samuel Samuel ya Samuel Dia itu berdoa juga Di Padanggurun Waktu itu Santa Ana juga berdoa Dia berjanji Akan menyerahkan anaknya Kepada Allah Akhirnya Saat mereka berdoa Tuhan Tuhan Allah itu Mengabulkan doa mereka Mengabulkan doa mereka Dan Akhirnya Lahirlah Seorang wanita Yang namanya Bunda Maria Bunda Maria ini Lahir Dan setelah Tiga tahun itu Dia Diberikan ke Baid Allah Waktu itu Diserahkan ke Baid Allah Waktu itu Dia karena janji Santa Ana ya Kepada Allah gitu Diserahkan ke Baid Allah Selama tiga tahun Dan dia Dia hidup di Baid Allah Ini sebutan Bunda Maria Bunda Allah Di Luka 1 Ayat 43 Bunda Allah Berarti ini Waktu ini Waktu jaman Elisabeth ya Waktu Yesus ketemukan Elisabeth Dia kan Elisabeth bilang gini Berbagahlah Engkau Bunda Allah Ada Ada di depan Alkitab ya Di Luka 1 Ayat 43 Dia bilang bahwa Kamu adalah Bunda Allah Yang kedua adalah Bunda Gereja Saat ini tuh Jalanus 19 Ayat 26 Sampai 27 Ini Bahwa Yesus Disalipkan Waktu itu Disalipkan Salipkan Dan dia Menyerahkan Ibunya Kepada Murid yang Dikasihi Itu kan Itu Di Jalanus itu Dan sebutan Bunda Maria Ada juga Tabut perjanjian Luka 1 Ayat 35 Nanti kita baca Luka 1 Ayat 35 Bahwa Bunda Maria Itu adalah Tempat Wadah Untuk Layarnya Sanjudi Selamat Adalah Yesus sendiri Pada zaman dulu Kan ada namanya Dua Loh Batu Batu ya Dua Loh Batu Sepuluh Penta Allah Sepuluh Penta Allah Itu Itu Zaman dulu Gak ada tempatnya Namanya Dibikin tempat Namanya Tabut perjanjian Untuk menaruh Terimaan Allah Itu sendiri Dan Yesus sendiri Itu adalah Terimaan Allah Yang hidup Makanya Di perjanjian baru ini Bahwa Bunda Maria Adalah tabut perjanjian Perjanjian bahwa Tempatnya itu Tempat Tempat Tempat-tempat Firman Tuhan Yang ada Bahwa Yesus Bahwa Yesus lahir Di dalam kandungan Bunda Maria Ini awal panggilan Panggilan Panggilannya Bunda Maria Kita bersama-sama Baca yuk Di Lukas Ada yang bisa bantu Baca kan Lukas 1 Ayat Dua Tidak 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 Luka 1 Ayat Tidak 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 Luka 1 Ayat 26 Sampai 38 Bisa bantu bacakan Teman-teman Halo Luka 1 Ayat 26 Sampai 28 Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Sampai 38 Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya Di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu Kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah Engkau menamai Dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Tuhan tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengharuniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan Menjadi raja Atas kaum keturunan Yahud Sampai selama-lamanya Dan kerajanya Tidak akan berkesudahan Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku Belum bersuami Jawab malaikat itu Kepadanya Roh kudus Akan turun Atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Akan menaungi Engkau Sebab itu Anak yang akan Kau lahirkan itu Akan disebut Kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth Sanakmu itu Ia pun Sedang mengandungi Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah Bulan yang ke-6 Bagi dia Yang disebut Mandul itu Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku ini Adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu Meninggalkan dia Demikianlah Injil Tuhan Terima kasih Ini Kita Awal mulai Maria dipanggil Benda Maria dipanggil Ini adalah Saat Malaikat datang Ke tempat Maria Bahwa kita belajar Bersama-sama bahwa Gak sembarang orang Bisa Dipakai Tuhan Gak sembarang orang Bisa dipakai Tuhan Tapi Tapi Tergantung kita Mau apa enggak Dipakai Tuhan Ya Semua orang bisa Dipakai Tuhan Tapi kita mau apa enggak Dipakai Tuhan Itu yang Yang jadi poinnya Pada hari ini Kita belajar bahwa Benda Maria Pasti kaget kan Tiba-tiba Ada malaikat datang Ke tempat dia Gitu Kalau dia Orang awam Mungkin dia Awam maksudnya Enggak pernah tinggal Dibat Allah Gak ngerti Ada orang Tiba-tiba masuk Kedalam rumahnya Tiba-tiba datang Jul Pasti kaget kan Mungkin Mungkin dia bisa Lari Atau mungkin dia bisa Teriak Atau mungkin dia bisa Melakukan atas suatu Gitu kan Tapi Benda Maria Tahu bahwa itu adalah Malaikat Malaikat Allah Dan datang untuk Memberitakan Habar untuk dia Nah Dia dipanggil Untuk Pesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan melahirkan Seorang anak laki-laki Pasti Dia juga bertanya Waktu itu Sama Malaikat Bagaimana mungkin Aku kan Belum bersuami Tapi kau tiba-tiba Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang anak Dan kamu juga tahu Bahwa anaknya Namanya Yesus Itu kaget kan Pastikan Zaman dahulu Orang-orang yang Lahir Atau orang yang Hamil Di luar nikah itu Bisa dirajam Hukum rajam Zaman dulu tuh Hukumnya hukum Keras sekali Hukum Taurat Bahwa orang Kan dibawa Ke depan Keluar Di tempat itu Akan dirajam Sampai mati Dia pasti Takut Kan gentar Waktu itu Benda Maria Umurnya sekitar 14-18 14-18 tahun Umurnya Masih kecil Masih belia Masih muda Dan dia Dia itu Enggak bilang Penolak Enggak bilang Enggak mau Aku enggak mau Aku enggak mau Pertama Dia orang yang Masih muda Belum ada pengalaman Bagaimana nanti Kalau melahirkan Bagaimana nanti Kalau misalnya Siapa akan jadi suami saya Untuk membesarkan Yesus ini sendiri Pasti berpikir begitu Tapi dia bilang bahwa Katakan bahwa Aku adalah Dia setia dan taat Bahwa Dia bilang bahwa Sesungguhnya Aku inilah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut perkataanmu Lalu mereka itu Meninggalkan dia Consume me Lord Artinya adalah Pakai aku Gunakan aku Tuhan Dia menyerahkan Kepada Rencana Tuhan Rencana Allah Bahwa Jadilah Jadilah Padaku Menurut perkataanmu Lalu mereka itu Pergi Kita percaya bahwa Tidak mudah Ambil Di luar nikah Waktu itu Tidak mudah Tiba-tiba Dia Dia harus Menghadapi hal ini Suatu hal yang Jual pikiran Dia Nanti Yusuf mau Nggak terima Dia sebagai Istrinya Dan pada saat itu Juga Jalanan Waktu itu Hamil Terus Yusuf Ketemu Malikat Dikas tahu Terus dia Harus pergi Dari Masyarat Ke Bethlehem Nggak mudah Yang di belakang Saya ulang lagi Nggak mudah Dia Berjalan jauh Dari Masyarat Ke Bethlehem Itu kurang lebih Sekitar 135 km Kurang lebih Kalau Ditarik dari Garis tengah Antara Masyarat Ke Bethlehem Itu cukup jauh Dan pada saat itu Benda Maria Hamil gede Pasti Susah Berat Pasti berat Susah Terus Dia harus Berjalan jauh Keledai Waktu naik Keledai Pasti Hamil Kalau naik mobil Lebih enak Zaman dulu Susah Naik Keledai Apalagi jalannya Juga Nggak serata Sekarang Bisa Darahan Bahaya Sekali Karena Wanita hamil Itu Atau Wanita hamil Itu Pasti Piscan Sekali Kita harus Menjaga-jaga Supaya Jangan terjadi Hal yang Tidak Diinginkan Saya Ini adalah Bapak Dari Seorang Anak Saya punya Isu juga Satu Anaknya Yang masih kecil Sekitar Hampir Dua tahun Nanti Sebelumnya Saya Mau Ijin Dulu Nanti Sampai Selesai Nanti 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 Jadi Jadi Bahwa Seorang Ayah Yusuf Juga Sungguh Luar Biasa Dia Menemani Istrinya Sampai Ke Bethlehem Menemani Istrinya Mengaku Bahwa Dia Suaminya Kalau Jaman dulu Kalau Enggak Bahwa Dia Dia Pingin Diam-diam Untuk Menceraikan Maria Tapi Maria Yusuf Ditatangi Malekat akhirnya dikasih tahu bahwa jangan kamu ceraikan, tetaplah kamu bersama dengan Maria tapi akhirnya mereka berjalan mereka bersama-sama membesarkan Yesus dan bahkan waktu itu, waktu Yesus lahir, mereka di Bethlehem dan mereka pergi ke Mesir habis ke Bethlehem, ke Mesir jadi tidak semudah dibayangkan benar-benar benar-benar luar biasa sampai dia menemani Yesus sampai Yesus wafat di kayu salib dia bukan hanya mengatakan sungguh, ini aku hamba Tuhan jadilah padaku menurut perkataanmu ini itu dia bukan hanya sesumbar ngomong gitu doang tapi dia melakukan hal itu sampai anak itu meninggal anak itu disalibkan Yesus itu disalibkan suatu hal yang menjadikan kalau misalnya sebagai orang tua melihat anaknya meninggal duluan gitu bahkan ibunya pasti orang tua pasti bilang gini lebih baik aku dulu yang meninggal lebih baik aku dulu yang dipanggil Tuhan kenapa kok anakku yang masih Buddha lah engkau panggil gitu kan gitu memang berat sekali itu waktu itu dan dia selalu setia benar-benar dia setia setia dan taat taat dan setia kepada apa yang dikatakannya pakai aku Tuhan untuk kebesaran namamu bukan hanya kesedihan tapi kesenangan juga kebahagiaan waktu itu kemarin sudah dibacakan sama-sama sama-sama sama Findes ya kemarin mengenai ini mengenai pujian Maria itu saya kutip aja sedikit nih karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah kudus bahwa adanya Maria lahirlah Yesus waktu itu nih di gambar yang sini di gambar yang kan ya gambar yang ini yang pertama atas itu Yesus membuat air menjadi anggur itu karena Maria dan ini adalah waktu yang bawah ini gambar bawah ini adalah orang memegang jumbah Yesus waktu pendarahan dia pendarahan dan akhirnya sembuh jadi karena ada Maria adalah Yesus jadi makanya kita sebagai orang Katolik mengatakan bahwa Yesus Bunda Maria itu luar biasa Bunda Maria itu bukan hanya perantara tapi Bunda ibu kita juga Bunda gereja Bunda Allah Bunda segala bangsa ada foto juga segala bangsa bahwa kita menghargai menghormati Bunda Maria gitu dan ini juga ada foto di tengah-tengah ini waktu itu oh yang kakinya pinjang ya kakinya nggak sebiar jalan ya dia buka atak tilam itu kan akhirnya dibuka disembuhkan sama Tuhan dan dia juga ketemu Lazarus juga adalah Lazarus juga menyembuhkan Lazarus juga banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus banyak hal yang dilakukannya dia bahwa saluran berkat Bunda Maria itu menjadi saluran berkat buat kita semua karena Bunda Maria Yesus lahir dan Yesus mati untuk kita semua jangan sampai kita lupa akan itu bahwa kita belajar bersama-sama kita menginginkan Tuhan itu sebenarnya dari hati kita banyak hal orang-orang berkata bahwa aku nggak mampu Tuhan aku nggak bisa tapi bukan karena nggak mampu nggak bisa tapi mau apa nggak ada dua macam ini ada dua orang respon saat orang dipanggil Tuhan bukan dipanggil Tuhan meninggal ya dipanggil Tuhan tuh melayani Tuhan ya bisa dibantu dong tolong bacain respon pertama adalah ini aku aku nggak mau coba bacakan tolong bantui siapa dibantu bacakan Yunus 1 ayat 1-3 datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian bangunlah pergi ke kota Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan terima kasih ini respon pertama menolak ini aku tapi aku tidak mau kabur dia lari lari ke tempat lain menjauh dari apa yang Allah mau kita ini kita kan bahwa ini beda dengan Bunda Maria yang benar-benar ini aku Tuhan utuslah aku pakai aku Tuhan tapi ini Yunus Yunus ini pakai sama Tuhan mau gak kamu ketatkan ke tempat ini Niniwe tapi gak mau tapi dia akhirnya dibelokkan sama Tuhan kapalnya kan terjejang badai akhirnya karena undi-undian dia dilempar ke laut dimakan ikan besar jadi dia akhirnya dibuang dan kembali ke kembali ke Niniwe waktu itu Niniwe itu sangat takut pada ikan lewat ikan besar itu ikan besar itu seperti dewa yang akhirnya dipuja-puja juga akhirnya pada takut semua orang bangsa Niniwe itu ceritanya begitu demikian nanti kita bisa baca di Yunus satu sampai sekian nanti bisa baca semuanya terus respon kedua adalah respon kedua ini aku jangan aku Tuhan pakai orang lain lah Tuhan aku gak mampu aku gak bisa ini coba kita baca bisa dibantu baca siapa ada dua keluaran tiga sampai tiga sepuluh sampai sebelas dan keluaran empat sepuluh sampai tiga belas bisa baca disini langsung jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir tetapi Musa berkata kepada Allah siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir lalu kata Musa kepada Tuhan ah Tuhan aku tidak pandai bicara dahulu pun tidak dan engkau berfirman kepada hambamu pun tidak sebab aku berat mulut dan berat lidah oleh sebab itu pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan tetapi Musa berkata ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus nah ini bahwa ini sampai tiga sampai empat ini omongnya bahwa ya Tuhan Allah aku gak bisa gak mampu aku gak bisa itu sampai Allah memberikan tongkat tongkat menjadi ular sampai segala macam itu semua bilang bahwa aku tidak pandai Tuhan berbicara buktinya itu ngomong sama Tuhan ya kan Tuhan aku gak mampu bicara tapi itu ngomong panjang hal sampai ayat tiga sampai ayat empat panjang gak ngomongnya kan gak mampu akhirnya Tuhan itu marah sampai marah pada Musa waktu itu dan dia bilang yaudah kamu akan dibantu sama Harun gitu kan gimana gitu jadi kita sebagai anak-anak Tuhan saat kita dipilih Tuhan jangan kita menolak gitu jangan kita bilang aku gak mampu Tuhan jangan bilang aku gak bisa gitu kan tapi mau mau untuk pakai Tuhan memang sih pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kemampuan ini kan dibilang bahwa Musa akan diberikan kemampuan kekuatan diberikan tongkat waktu itu tongkat menjadi ular tetapi tetap kebekah bahwa dia gak bisa Tuhan jangan aku gitu blablabla banyak alasan hidup ini bukan jangan banyak alasan tetapi mau apa enggak makanya kita harus bisa memilih dan menggunakan waktu kita untuk bisa menggunakan untuk kepentingan Tuhan kebesaran Tuhan waktu itu ada cerita bahwa ada cerita gini seorang pemuda dia sakit keras sakit keras ini gak tau keseran nyata apa enggak ya saya ada cerita begini dapat cerita begini pemuda ini sakit keras hampir meninggal dan ada seorang pemuka agama datang ke tempat dia selalu datang mendoakan dia bahwa Tuhan Tuhan Pak saya akan kalau aku sembuh aku akan melayani Tuhan aku akan sungguh-sungguh memberikan uang saya pada Tuhan kalau saya sembuh terus berkali-kali berkali-kali sampai dia ketiga kalinya orang itu orang pemuka agama itu memberikan sekuntum bunga sekuntum bunga yang layu terus dia datang terus orang itu bilang gini orang yang sakit itu bilang gini tetap bilang lagi aku akan memberikan semuanya aku akan melayani Tuhan dengan segenap hatiku kalau aku sembuh akhirnya dia bingung kok kenapa kok biasanya kan orang sakit kan dikasih buah atau dikasih bunga yang segar kenapa kok ada hari ini kamu memberikan aku bunga yang layu terus orang pemuka agama bilang gini saat kamu muda saat kamu kuat kamu disuruh jadi pembina jadi pembina pembina di remaja tapi kamu tidak mau karena kamu bilang aku mau ujian mau kuliah terus yang kedua kamu dipilih untuk menjadi ketua pede tapi kamu bilang gini aku gak bisa aku kan lagi kerja nih lagi banyak punya kerjaan gitu kan gak mau tolak terus yang ketiga kamu disuruh untuk jadi ketua kur tapi kamu gak mau menolak karena aku sudah mau menikah maksudnya begini kamu dikasih bunga ini layu ini ibaratnya kamu tuh mengasih bunga layu kepada Tuhan masa kamu memberikan gak terbaik buat Tuhan waktu yang terbaik gak memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan ibaratnya kamu tuh memberikan bunga layu pada Tuhan kita belajar pada hari ini bahwa saat kita kuat saat kita mampu saat kita bisa lakukan semua untuk Tuhan maksudnya kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lakukan itu teman-teman yang sudah jadi tim atau belum jadi tim belajar lah untuk setia bahwa Tuhan pake lah aku Tuhan kamu mau pake aku apa dulu aku saya sendiri bahwa aku tuh gak pandai untuk jadi WL gak mampu jadi singer lah pertama singer dulu karena abis itu WL gak mampu aku yang bisa tiba-tiba pake lah coba nyanyi jadi singer akhirnya coba bisa akhirnya jadi WL kalau bisa maksudnya kalau kita belajar pasti kita bisa dimampukan sama Tuhan tapi kalau benar-benar gak bisa nyanyi jangan masuk ke pujian juga tapi kita pasti saat orang lain meneguhkan kita bahwa kamu bisa jadi WL kamu bisa kok jadi pewarta kamu bisa kok jadi banyak hal yang orang lain bisa teguhkan kepada kita karena kita pun kadang-kadang gak ngerti kemampuan kita sendiri kita gak gak tahu bahwa aku tuh pandai nyanyi ya aku pandai berkotbah ya aku pandai banyak hal yang aku lakukan misalnya hobi bisa melakukan hal-hal yang hebat lah gitu kan kadang-kadang kita gak ngerti tapi orang sekilin kita tahu bahwa penuguhan kita bahwa kamu bisa kok jadi pewarta kamu kok bisa jadi PDWL kamu kok bisa jadi pemain musik gitu karena awal-awalnya bahwa orang lain bisa melihat kita bahwa kerinduan dalam hati kita itu cukup besar untuk dipakai Tuhan gitu jangan jadi orang pertama jadi Yunus bahwa ya ini aku Tuhan tapi gak mau melakukan hal itu gitu kan ya ini aku Tuhan tapi jangan aku Tuhan aku gak mampu Tuhan aku gak bisa Tuhan aku gak pandai bicara aku gak pandai nyanyi aku gak pandai gak pandai melakukan hal itu misalnya berkorbah gitu gak pandai Tuhan alasan banyak beribu-ribu alasan banyak beribu-ribu alasan tapi kalah gak sama alasan kamu dengan cinta kamu pada Tuhan kalau kamu cinta sama Tuhan pasti kamu akan melakukan segala segala macam hal untuk menyenangkan hati Tuhan betul kan kalau kita cinta sama orang lain misalnya saya sayang sama orang lain pasti kita akan melakukan hal hal yang orang itu pasti ingin kita buat kita buat orang itu senang kita buat dia bangga kita buat dia bahagia lakukan hal itu kepada Tuhan Tuhan aku rindu aku cinta pakai lah aku gunakan aku untuk kemuliaan namamu benar-benar ya dipakai Allah untuk melahirkan Yesus banyak hal pasti gak gampang gak bahagia selalu gak senang selalu tapi dia melakukan dengan segera hatinya dengan setia dan taat kepada kepada janjinya dia gitu aku akan serahkan hidupku bila kendakmu jadi tapi dia melakukan hal itu dengan suka cinta dengan cinta dia gitu kan bahwa dia rindu untuk dipakai Tuhan maukah kita semua dipakai Tuhan ini ada lagi selanjutnya terakhir tau ini siapa ada namanya Nick ini adalah motivator motivasi motivator ini orangnya coba kalian pikir pasti gitu Tuhan aku gak punya kaki tangan loh aku gak punya kaki dan tangan gitu kan aku gak mampu kok melakukan segala satu gak mampu aku pasti untuk perjalanan susah untuk aku makan susah pasti ada alasan gak buat dia untuk bilang menolak dipakai Tuhan ada alasan gak banyak alasan sekali dia gak mampu Tuhan tapi dia akhirnya menjadi berkat buat orang lain untuk orang lain bersemangat orang lain itu punya kerinduan untuk hidup gitu kan bahkan Nick ini pernah pernah mau bunuh diri dia tapi akhirnya gak berhasil bunuh diri dan Tuhan pakai dia gitu umurnya itu sekarang dia lahir tanggal bulan Desember 2000 Desember 1882 1882 saya Oktober dia Desember tahunnya sama tahunnya 1882 saya hebatnya dia luar biasa dia sudah bicara berbagai negara gitu kan bahkan aku sendiri gak pernah melakukan hal itu tapi luar biasa dipakai Tuhan dia punya kerinduan untuk mengubah orang lain orang-orang yang seperti dia gak punya tangan atau punya kaki dia menjadi motivator waktu itu luar biasa hebatnya kan berarti kita gak dipakai Tuhan untuk untuk kemuliaan Tuhan untuk kebesaran nama Tuhan bukan karena kesombongan kita bukan karena kita hebat mampu banyak orang bilang gini aku mampu aku bisa banyak kan dia bilang kebekatan gitu bahwa dia sombong bahwa dia bisa karena dia sombong gitu orang yang takut orang yang bukan misalnya gini bukan karena dia mampu karena dia bisa tapi karena dia mampu karena dia rindu kalau dia mampu karena dia bisa dia sombong pada diri dia bahwa dia bisa tapi ada kerinduan orang-orang yang punya kerinduan gini aku gak bisa Tuhan tapi aku rindu untuk maini Engkau aku belajar untuk maini Engkau untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan itu yang terpenting dia mengandalkan Tuhan dengan segenap hati dia dengan mampuan dia bukan karena kehebatan dia tapi kemampuan yang Tuhan berikan pada dia itu yang terpenting pertanyaan Kumbas pada hari ini ini coba kita dalam hati kita nanti dioblongin ya apakah pernah saudari-saudari pernah mengatakan consume me Lord kalau pernah kenapa kalau belum pernah kenapa apa yang akan kamu lakukan setelah ini setelah ini nanti pertama-tama bisa sharing sama teman-teman yang lainnya mengatakan bahwa Tuhan apa sih yang engkau inginkan dalam diriku kamu pakai aku teman-teman bisa belajar pada siang hari ini Tuhan nikah aja itu orang yang gak mampu orang yang gak punya kaki tangan tapi engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan namamu banyak orang berubah banyak orang yang gak punya semangat jadi semangat bukan aku Tuhan aku punya kaki tangan aku bisa melakukan hal-hal sesuatu yang lebih hebat daripada yang itu tapi gunakan aku menjadi kemuliaan namamu saja Tuhan bukan karena aku sombong karena aku bisa tapi karena aku rindu untuk melayani engkau Tuhan Yesus terus siang hari ini coba kita bersama-sama merenungkan kemuliaan Tuhan pada hari ini kita berdoa bersama-sama yuk kita doa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan Yesus terus yang hari ini Tuhan Yesus engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan kau tahu Tuhan Yesus ketika batasan kami Tuhan tetapi karena engkau milih kami engkau mempukakan kami Tuhan untuk melayani engkau Tuhan tanamkan selalu kerinduan untuk kami untuk kami boleh memuliakan namamu saja Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik biarlah kemuliaan namamu saja dimuliakan Tuhan terjadi kami Tuhan Tuhan Yesus engkau lah sumber kehidupan kami engkau lah penolongan kami Tuhan Yesus kepada siang hari ini Tuhan Yesus kami ingin Tuhan mengatakan bahwa mengatakan keperjayaan ini Tuhan bahwa aku rindu Tuhan mengenai engkau Tuhan aku rindu Tuhan Yesus untuk engkau pakai Tuhan Yesus aku rindu Tuhan hidupku dimuliakan namamu saja Tuhan terima kasih Tuhan Yesus betapa hatiku terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Yesus kau mengasih kami Tuhan kau mengasihiku kau memilikiku hanya ini Tuhan persembahanku Tuhan hanya ini Tuhan persembahanku sekejenam hidupku jiwa dan tanganku sepertaku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk kesembahanku hanya ini Tuhan persembahanku terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan persembahanku nilah mereka hidupku sebagai alatmu sebutmu hidupku kita ulangi lagu ini dengan sekenap hati kita mau katakan bertambah hatiku Yesus Tuhan membuat terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Yesus Kau mengasihi kami Kau mengasihi Kau memiliki kami Tuhan Kau memiliki Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Persembahanku Sebenarnya hidupku Jiwa dan Tuhan Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan 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 Persembahanku Persembahanku Pakailah hidupku Sebagai alatmu Sebagai alatmu Agar hidup Agar hidup kami Sebagai alatmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah segala puja Hormat Hormat Hanya bagi Engkau Tuhan Sampai kami yang hidup Dahulu Sekarang Dan selama-lamanya Amin Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih